Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Banjir akibat luapan Sungai Krung Woyla dan Sungai Krung Merebo di Kabupaten Aceh Barat terus meluas Hingga menggenangi delapan kecamatan Ribuan rumah di tujuh kecamatan Kabupaten Naganraya terendam Terutama di beberapa desa kecamatan Tripa Makmur Warga Kutabaro Kabupaten Aceh Besar mengeluhkan kerusakan jalan Di sepanjang daerah aliran Sungai Krung Aceh yang terus berlangsung tanpa ada perbaikan Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat terus meluas Dari enam kecamatan kini meluas hingga delapan kecamatan Ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter Selain intensitas hujan yang tinggi Banjir juga dipiju oleh luapan Sungai Krung Woyla dan Sungai Krung Merebo Warga terpaksa menerobos banjir untuk mengungsi Mengingat banjir belum juga surut Namun sebagian korban banjir masih bertahan di rumahnya Untuk menjaga harta benda mereka Banjir melanda kecamatan Pantai Cermin Kecamatan Sungai Mas Kecamatan Merebo Kecamatan Kawai 16 Kecamatan Woyla Timur Kecamatan Woyla Barat Kecamatan Johan Pahlawan Serta Kecamatan Arongan Lambalik Dan belum surut Warga berharap pembangunan tanggul sungai Agar saat intensitas hujan tinggi Air sungai tidak meluap ke permukiman Hingga hari ketiga Bantuan logistik untuk korban banjir masih kurang Mereka berharap bantuan bahan pangan Serta obat-obatan Segera disalurkan Ada berapa banyak rumah yang berada di pinggir sungai ini? Kalau yang di pinggir sungai sekitaran 20 ada Hingga selasa pagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Menyebutkan ada 1.652 keluarga Atau 3.975 jiwa warga Di 58 desa terdampak banjir 8 kecamatan itu dengan jumlah gampung yang terdampak Ini sekitar 58 gampung Dan kakak sejumlah 1.652 dan 3.975 jiwa Untuk ketergian airnya di daerah nape ini Ada dua titik yang lumayan tinggi Yaitu sepinggah orang dewasa Hujan memang sudah meredak Namun banjir yang melanda wilayah barat selatan Aceh Masih mengancam Sementara bantuan pangan akan disalurkan Bersamaan pembangunan dapur umum untuk korban banjir Aidil Firman Syekh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Banjir yang melanda Kabupaten Naganraya hingga selasa sudah berangsur-surut Namun sejumlah desa di kecamatan Tripa Makmur Masih terendam banjir dengan ketinggian banjir setengah hingga 1 meter Banjir akibat luapan sungai meluas ke beberapa desa yang sebelumnya bebas banjir Letak permukiman di dataran rendah menyebabkan sejumlah desa masih terendam Akibatnya warga belum bisa menempati rumah mereka Lantaran kenangan banjir belum surut Sementara itu lalu lintas di jalan provinsi berangsur normal Sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil sudah bisa melintasi Kendati badan jalan masih tergenang banjir Banjir yang terjadi sejak Sabtu pekan lalu mengakibatkan puluhan desa di Naganraya terendam Namun yang paling parah melanda tujuh desa di kecamatan Tripa Makmur Selain merendam permukiman banjir juga merendam tanaman sawit dan kebun warga Banjir kemungkinan lama surut Lantaran hujan masih turun di kawasan tersebut Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Naganraya Hari ketiga banjir yang melanda Kabupaten Aceh Barat Puluhan warga gampung atau desa Napai Kecamatan Waila Barat mulai terserang penyakit kuit Namun mereka cepat ditangani setelah dokter dari kepolisian Membuka posko kesehatan yang langsung diserbu Para korban banjir memeriksakan kesehatan mengeluhkan gatal-gatal Tekanan darah tinggi hingga demam Keluhan ini diduga akibat kurang istirahat Dan mengonsumsi air yang tidak layak untuk diminum dan MCK Jadwal makan yang tidak teratur Lantaran peralatan dapur tidak bisa digunakan Ikut menambah masalah kesehatan Mereka terpaksa bertahan dengan makanan seadanya Menurut dokter polisi Aibda Muklis Gangguan kesehatan para korban banjir tidak parah Meski demikian antisipasi terhadap penyakit Yang tidak menentu saat bencana alam Tetap dibutuhkan Kondisi kesehatan mereka sendiri bagaimana hasil pemeriksaan? Untuk sementara di atas kami Kondisi dari warga Alhamdulillah tidak begitu parah Sudah kami memberikan pelayanan Untuk perubatan Untuk ke depannya mungkin setelah orang di posisi Untuk perubatan insya Allah Kemudian besok sudah ada Kekurangan dari sakit Para korban banjir diedukasi Agar bisa mencegah beberapa virus Yang mudah menyerang tubuh Kalah bencana banjir Para tenaga medis Puskesmas Pasimali Juga berlangsung di daerah itu Banjir dan cuaca yang tidak menentu Berpeluang bagi para pengungsi Untuk rentan terserang penyakit Terutama penyakit kulit Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Cuaca ekstrim berupa sehu tinggi Yang melanda Aceh Dalam dua bulan terakhir Menyebabkan para pelajar dan guru Kegerahan Sehingga ratusan pelajar dan guru Di sekolah dasar negeri 16 bandar Aceh Terpaksa membawa kipas angin tambahan Saat belajar di dalam kelas Sejumlah pelajar kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri 16 Kejamatan Syahwala Kegerahan Kegerahan akibat cuaca panas Sehingga tidak nyaman Karena kerap berkeringat Dan mereka terpaksa membawa kipas angin dari rumah Pengelola sekolah pun tidak keberatan siswa dan para guru Membawa kipas angin sendiri Demi kenyamanan belajar Apalagi mereka membawa kipas angin mini dan kipas buku Para siswa juga diberi kesempatan minum Saat belajar guna mencegah dehidrasi Selama kami mengalami cuaca yang ekstrim Di sini kami dari pihak sekolah itu Mengoptimalkan pembelajaran tetap Itu seperti membuka jendela Melakukan aktivitas pembelajaran di luar kelas Di ruang-ruang terbuka Karena kita juga ada kurikulum pendamping di sekolah kita Yaitu kurikulum berbasis ekosistem Jadi banyak pembelajaran juga bisa dilakukan di luar kelas Nah sementara di kelas sendiri Kita juga membenarkan anak-anak menggunakan kipas tangan Misalnya untuk kenyamanan mereka sendiri Memberi waktu jeda untuk minum kepada anak-anak Agar anak-anak tidak dehidrasi Kipas angin yang terpasang di kelas Tidak mampu membuat mereka nyaman Sejumlah siswa masih kegerahan akibat cuaca panas Sehingga terpaksa membawa kipas angin tambahan Kenapa buat kipas? Panas Panas? Dari hari Jumat Itu kalau belajar panas itu yang mana? Belajar panas? Ya kayak biasa belajar Kalau panas nyaman nggak? Kurang Ya berarti konsentrasi kurang aja ya? Ya Enak-panas Panas? Enak nggak belajar kalau panas? Enak belajar Enak Enak Sedihkan Sedihkan Sampai Bawa kipas angin ke sekolah? Enak Sampai Karena kipas angin Karena cuaca panas ya? Enak Suhu kota di Kota Bandar Aceh dalam 2 bulan terakhir mencapai 34 derajat Celcius Kondisi ini mulai dirasakan sejak pukul 9 pagi hingga sore hari Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Bandar Aceh Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini Banjir akibat luapan Sungai Krung Woila dan Sungai Krung Merebo di Kabupaten Aceh Barat terus meluas hingga menggenangi 8 kecamatan Ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Nagan Raya terendam Terutama di beberapa desa kecamatan Tripa Makmur Warga Kota Baro Kabupaten Aceh Besar mengeluhkan kerusakan jalan di sepanjang daerah aliran Sungai Krung Aceh yang terus berlangsung tanpa ada perbaikan Sedikitnya 8 pengedar sabu-sabu diciduk anggota Satres Narkoba Pol Respidi dalam kurun waktu 2 pekan terakhir Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti sabu-sabu dan 1 minibus serta 4 sepeda motor Para pelaku yang ditangkap di 6 tempat dihadirkan pada konferensi pers di Mapol Respidi Senin Siang Sementara sejumlah bandar narkoba masih dicari polisi Pengungkapan kasus narkoba merupakan hasil kerjasama dengan warga yang resah atas peredaran narkoba di daerahnya Di depan pelaku, polisi juga menggelar barang bukti sabu-sabu seberat 16,96 gram dan kendaraan bermotor yang digunakan pelaku Menurut Kapol Respidi, AKBP Imam Asfali, peredaran narkotika di Kabupaten Pidi masih tinggi Padahal petugas sudah gencar menggelar operasi hingga ke pelosok jampung atau desa Sabu mengandung metafetamin Metafetamin, kalau kimiawinya, zatnya ada yang mengandung metafetamin Rata-rata dari luar daerah kita, rata-rata lewat daerah Rata-rata dari daerah-daerah teman, dari Kabupaten Pertanian 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 Narkoba jenis sabu-sabu umumnya dipasok melalui jalur darat dari wilayah lain untuk diedarkan di Pidi Petugas masih menyelidiki target para pengedar narkoba Kini para tersangka mendekam di tahanan Pol Respidi Dan menanti ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Pidi Warga Kecamatan Kutabaru dan Kurung Baru Najaya Kabupaten Aceh Besar Mengeluhkan kerusakan jalan di sepanjang daerah aliran sungai Das Kurung Aceh Selain susah dilalui, kepulan debu muncul saat kemarau Sehingga mengancam keselamatan pengendara Jalan di sepanjang Das Kurung Aceh, Gampung Cocut, Kecamatan Kutabaru Sebenarnya sudah beberapa kali diperbaiki Namun beban kendaraan yang melintas melebihi daya tahan jalan Sehingga menyebabkan jalan bergelombang dan rusak lagi Akibatnya banyak lubang bermunculan di jalanan Pengendara sepeda motor harus menghilup debu Mereka tidak punya pilihan karena jalan ini yang menghubungkan Aceh Besar dan Kota Banda Aceh Dan merupakan akses utama menuju dua kampus besar di Banda Aceh Menurut Ridwan Ibrahim, salah seorang warga Kutabaru Kerusakan telah berlangsung selama beberapa tahun Namun belum ada tanda-tanda akan diperbaiki Sebelumnya sejumlah petugas sudah pernah turun ke lapangan Namun hanya menimbun beberapa lubang Akibat badan jalan dipenuhi batu kerikil Sehingga membahayakan pengendara Pemerintah dituntut untuk segera melakukan pengaspalan Guna mencegah jatuhnya korban Apalagi jalur ini juga merupakan akses utama warga Untuk berbagai kegiatan perekonomian serta pertanian Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Sebuah komunitas otomotif di Banda Aceh Mendedikasikan diri membantu pemerintah dan warga saat bencana Kuta Raja Rescue merupakan salah satu klub offroader di Provinsi Aceh Yang siap bergerak mengevakuasi warga saat menghadapi bencana alam Dan menyalurkan bantuan Klub ini menghimpun relawan guna membantu pemerintah dan warga Menghadapi bencana di Aceh Komoditas yang terbentuk pada 6 Agustus 2013 lalu Bersifat independen dan khusus menampung penyukatan tangan menjelajah alam Komoditas ini sudah memiliki 40 unit mobil dengan spesifikasi jelajah Sehingga siap terjun ke wilayah rawan bencana alam Untuk membantu warga dan pemerintah setempat Ketua Umum Klub Putar Raja Rescue Musni Hafaz berpesan kepada seluruh anggotanya Agar sigap dan terus membantu warga di segi sosial maupun saat bencana Kita gini, kita memang hobi sebenarnya Jadi kawan-kawan itu bukan berarti mereka dibayar, enggak Mereka itu ada semacam, bukan semacam CSR juga Setelahnya mereka berbuat ini adalah keikhlasan Jadi punya kenderaan, tapi bagaimana apa yang bisa kita buat untuk orang lain Jadi bukan mencari dana, mencari itu bukan Memang keikhlasan mereka, kapanpun mereka Ada berarti kita ajak siap, siap, siapapun yang kira-kira memang bukan sifatnya bisnis ya Tapi yang sifatnya sosial kita siap Mau antar bantuan kemana, asalnya sifatnya atas permintaan kita siap Hobi menjelajah alam yang digeluti para anggota komunitas Memungkinkan mereka bergerak cepat Menjangkau daerah-daerah yang sulit untuk membantu korban bencana alam Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia Dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton